Kembali di Kompas, siang Saudara Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait penulisan nama di KTP Elektronik. Di antaranya, nama wajib ditulis minimal dua kata dan jumlah huruf maksimal 60 karakter termasuk spasi. Nasib dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan aturan baru ini pun jadi pertanyaan. Para orang tua baru, kini jadi punya pertimbangan lebih banyak dalam memilihkan nama untuk buah hati mereka. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani aturan baru terkait pencatatan identitas di sejumlah dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, akta pencatatan sipil, hingga KTP Elektronik. Aturan baru ini mengharuskan pencatatan nama di kartu keluarga hingga KTP Elektronik minimal dua kata dan tidak boleh disingkat. Di pasal 4 ayat 2 Permendagri No. 73 tahun 2022 ini disebutkan, penulisan nama minimal dua kata dengan jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi. Nama juga harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitapsir. Sementara itu, di pasal 5 ayat 3 ada sejumlah hal yang dilarang, yaitu penulisan nama dilarang disingkat, kecuali diartikan lain, dan dilarang menggunakan angka dan tanda baca. Warga juga dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arifakrullah menyebut, salah satu alasan penerbitan aturan ini adalah demi masa depan anak-anak. Contoh ketika anak mau sekolah atau mau keluar negeri, untuk membuat paspor minimal harus dua kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya. Kata Zudan Arifakrullah, Dirjen Dukcapil Kemedagri lewat keterangan tertulisnya 23 Mei 2022 lalu. Penggunaan nama minimal dua kata akan memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan paspor, pelindungan hukum, dan pemenuhan hak-hak konstitusional. Aturan baru soal pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Setuju sih, enggak sih, karena kan kasihan orang tuanya ya. Kalau misalnya orang tuanya pengennya anaknya namanya gimana gitu kan, maksudnya itu kan negara enggak mungkin juga mengatur orang tua harus memberikan nama seperti apa gitu kan. Itu kan terserah orang tua. Kemudian memikirkan mereka yang mungkin saat ini sudah bernama, tapi belum membuat KTP, nah itu prosesnya bagaimana kan nanti akan lebih ribet dari biasanya, mungkin mengganti nama atau mengeluarkan biaya lagi, seperti itu. Lantas, bagaimana nasib dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan aturan baru ini? Kemendagri memastikan, masyarakat tidak perlu mengganti KTP atau kartu keluarga, apalagi menambah nama baru di belakang nama yang sudah ada. Dirjan Dukcapil Kemendagri menyebut, dokumen kependudukan yang sudah terbit sebelum Permendagri No. 73 Tahun 2022 diundangkan pada 21 April 2022 tetap berlaku. Aturan baru soal pencatatan identitas ini baru mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni mulai tanggal 21 April 2022. Itu artinya, meski tidak sesuai dengan aturan baru ini, dokumen kependudukan yang selama ini dimiliki tetap bisa digunakan. Tim Liputan, Kompas TV